Gabit Pemadam Kebakaran Satpol PP Pati mengaku hingga saat ini pihaknya masih kekurangan armada suplai untuk membackup armada pemukul kebakaran. Heru mengungkapkan idealnya satu armada pemukul memiliki backup armada tangki suplai, namun dari tujuh armada pemukul hingga saat ini Pemadam Kebakaran Pati hanya memiliki satu armada tangki suplai. Jika terjadi kebakaran, Heru mengaku masih meminta bantuan dari PMI dan juga BGPD untuk mengirim tangki suplai milik Pemadam Kebakaran. Heru menjelaskan, untuk keberadaan pos dan jarak tempuh, dia mengaku masih ada satu wilayah yang perlu dibangun pos pemadam kebakaran, yakni di wilayah Ekskawadangan Tayu. Sementara memang kita masih, ya memang mobil pemadamnya masih buatan tahun-tahun lama, tahun 2000-2003, ya semua kita tapi masih bisa untuk pemukul pemadam masih bagus. Cuma memang untuk mobil tangki suplai air itu kurang, selanjutnya kan itu kan ada tim pemukul, mobil pemukul dan disertai dengan penyuplai, itu lebih efektif. Artinya memang kekurangannya itu di mobil penyuplai itu tadi? Ya penyuplai tangki, itu cuma punya satu. Menurutnya hal itu perlu dibangun karena jika terjadi kebakaran di wilayah Ekskawadangan Tayu, maka jarak tempuh petugas pemadam kebakaran lebih dekat sehingga kebakaran dapat ditangani lebih cepat. Hingga saat ini pemadam kebakaran pati hanya memiliki pos pati di kota pati. Pos kayan ditambah romo, pos juana dan juga pos keamanan laut. Di menikutan Cahaya TV